video kali ini saya akan melakukan pemotongan cabang-cabang pada tanaman melon tapi sebelumnya kita sudah polinasi terlebih dahulu setidaknya minimal 2 cabang ya teman-teman yang kita polinasi contohnya ini kemarin cabang 10 insya Allah berhasil polinasinya terus sekarang polinasi yang cabang ke sebelas dan ke dua belas ketika ini sudah polinasi semua baru kita memotong cabang-cabang yang atas seperti ini ini bertujuan juga untuk memaksimalkan nutrisi ke pembuahan teman-teman biar tidak terbuang siasya untuk pertumbuhan cabang yang di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati